Pemirsa Pasukan Garuda Satgas Yon Mek TNI Konga ke-23 Unifil menjalankan ibadah puasa Ramadan di Lebanon Selatan. Diksi jauh dari keluarga namun rasa kekeluargaan di antara para pasukan semakin memperkuat semangat selama bertugas menjaga perdamaian. Pasukan Garuda Satgas Yon Mek TNI Konga ke-23 Unifil menjalankan sholat terawih berjamaah di Masjid As-Salam 7-1 Adjid Al-Qusair Lebanon Selatan. Para pasukan penjaga perdamaian ini tampak khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Selain melaksanakan sholat terawih berjamaah, prajurit Garuda juga mengikuti kegiatan buka bersama dengan seluruh perwira di lingkungan 7-1. Sejumlah menu khas Indonesia disajikan seperti rawon, empal daging, dan bakwan jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Acid Al-Qusair, saya dan seluruh perwira Satgas Yon Mek 23R mengucapkan selamat berbuka puasa. Walaupun memang di tanah air pasti sudah tengah malam. Kebetulan hari ini kita berbuka puasa dengan menu yang khas Indonesia, ada rawon, ada ini. Ini favorit saya, ini bakwan, ini yang kita tunggu-tunggu kalau kita berbuka puasa di Acid Al-Qusair. Terima kasih, sekali lagi selamat berbuka puasa bagi rekan-rekan di tanah air. Garuda! Meski jauh dari keluarga, namun rasa kekeluargaan di antara para pasukan semakin memperkuat semangat selama bertugas menjaga perdamaian. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.